Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan tutorial Fathir kali ini akan membahas tentang kolom oke baik disini saya saya menggunakan project sebelumnya dan disini saya menyediakan sebuah scaffold lalu kemudian saya membuat sebuah bar dan dibuat bar saya membuat sebuah body dan langsung saja untuk membuat sebuah kolom untuk dibadinya itu saya langsung memasukkan kelas kolom ya diikuti dengan children nga jaga ini untuk menempatkan elemen-elemen yang akan kita masukkan sebagai contoh disini kolomnya itu saya akan isi dengan container seperti itu lalu kemudian kontainer ini saya kasih tinggi 200 width dan juga 200 tinggi dan lebarnya 200 ya seperti itu lalu kemudian saya kasih warna warnanya itu seperti ini aja dia abu-abu ya kalau di flutternya itu black 12 seperti itu lalu kemudian childnya itu saya kasih center lalu saya akan isi dengan centernya itu itu isi dengan teks lalu untuk teksnya itu saya kasih kolom satu seperti itu untuk selanjutnya teksnya itu saya kasih style style kemudian textile disini lalu kemudian font size nya saya kasih jadi teksnya saya ubah ukurannya menjadi 20 seperti itu font size nya menjadi 20 seperti ini lalu kemudian selanjutnya selanjutnya untuk untuk yang kedua ini container yang pertama lalu kemudian saya kasih ini divider oke lalu kemudian saya membuat membuat lagi kayaknya container yang kedua deh oke yaudah container yang kedua aja nah disini container yang kedua untuk tinggi sama lebarnya saya kasih 200 200 oh sorry tingginya 200 untuk lebarnya itu ini width nya itu sama oke sama dua aja 200 color nya saya kasih warna nah yang biru ini ya oke seperti itu divider itu dia pembatas ya nanti si kolomnya itu akan si layout kolomnya itu dia akan terbentuk ke bawah seperti yang tampak di emulator itu ya kalau raw kan dia ke samping kalau kolom ke bawah si layout nya nah disini untuk container yang kedua saya kasih widget center lalu saya kasih widget text kolomnya nanti saya ubah menjadi kolom dua seperti itu kemudian 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 di sini saya kasih divider lagi lalu saya membuat kolom sorry container yang ketiga nah seperti ini lalu kemudian saya kasih main axis size nya itu maks oke biar maksimal ya berarti disini tingginya maksimal dari atas ke bawah kalau raw kan dia lebar maksimal ya kalau main axis size itu lalu kemudian main axis element nya di crisis center biar elemen nya itu pas di tengah-tengah lalu kemudian disini saya kasih oke nah ini nah sepertinya container tinggi container yang pertama saya ganti dengan 100 oke width nya juga 100 font size nya ini berapa ya 10 mungkin atau 15 atau 15 oke seperti ini lalu kemudian ini warna biru container yang ketiga saya ubah menjadi green menjadi hijau oke biar ada perbedaan warna ya selain ukuran nantinya ini height nya 100 untuk yang container yang ketiga height yang 100 width yang 100 juga kemudian disini center itu dia main axis element untuk untuk kolom ini ada space between ya seperti itu nah seperti ini bentuknya space between itu nah kemudian ada juga selain space between ada space evenly nah bisa dilihat ya di emulator nya seperti itu perbedaannya lalu kemudian space around nah seperti ini oke beda tipis ya oke saya kasih main axis element yang n nah itu di paling bawah ya menyimpan elemen di bagian bawah center oke disini lalu kemudian cross axis element jadi untuk kolom juga dia memiliki main axis element cross axis element dan juga main axis size itu sama kayak row ya cuman perbedaannya itu letak posisinya aja seperti itu cross axis element start seperti ini yang barusan itu n oke yang tadi itu n yang cross axis element yang n kemudian saya pindahin lagi ke center nah ini oke seperti ini ini saya ubah dulu text nya menjadi kolom 1 tetap kolom 1 kemudian ini kolom kedua harusnya kolom kedua tingkat 2 ya kolom 2 aja deh seperti itu nah ini kolom ketiga gitu kotak 1 2 dan 3 gitu ya maksudnya oke lalu kemudian eh plus selanjutnya ke sini lagi ini mungkin saya ubah lagi ukurannya menjadi 200 tinggi sama lebarnya ini juga sama oh itu biarin aja untuk yang kotak ketiga kontenernya ketiga itu sama-sama 200 aja atau atau mungkin disini saya ubah lagi yang bagian mana ya hmm text nya udah center oke seperti ini ini mungkin saya masukin sebuah kolom lagi ini jadi kolom itu dia bisa dimasukin di dalam widget yang lain ya misalkan disini saya masukkan kolom di child container seperti itu oke disini text nya tetap kolom 1 home sorry text nya home oke oke style font nya untuk text style nya saya ganti font size 20 seperti ini lalu kemudian lalu kemudian lalu kemudian disini ini juga kayaknya dirubah deh yaudah dirubah aja oke center ini dihapus dulu masukin kolom children lagi nah disini kolom dimasukkan di dalam widget container nya seperti itu kalau kalau kolom yang pertama ini yang membungkus tiga kotak ini dia akan disimpannya di body ya kalau ini kolomnya sekarang disimpan di container jadi bisa seperti itu juga ya baik kolom atau control bisa disimpan di widget yang lain misalkan disini di container seperti itu oke sip ini untuk yang kolom ketiga saya ganti tulisannya menjadi about gitu seperti ini aja lalu disini saya kasih main access element yang center nah ini berarti ini juga dikasih main access element center biar text nya itu di tengah-tengah container ya seperti itu ini juga dikasih main access element center saya kasih icon untuk yang kotak container yang ada tulisan home itu saya kasih icon home nah ini mungkin icon nya saya dikasih ukuran nah ini size 20 biar eh bukan 40 oke biar keliatan ya biar gak terlalu kecil gitu maksudnya icon saya kasih di kotak yang lain juga profile ini homenya saya ganti person icon nah itu lalu kemudian emm disini untuk yang about ini ini about setting aja deh diganti nah icon nya jadi setting juga icon setting icon setting setting ini hmm oke setting application oke yang ini bukan bukan ah yang ini aja deh icon settings oke dan apa nampak seperti di emulator itu ya oke